kalau tidak ada kita ke latihan berikutnya Mas Iksan hadiansyah wujud Ustaz nantapotor Mas hatihan sadu nah at-tarok ibu an-nahwiyyah at-tadrib tabadal su'ala wal jawabah ma'azamilika kamafilika al-musaq maka al-udlah al-udlah si syahri di Ramadan baik, barakallah baik sekarang latihan yang pertama dan dua az-ziyarotu sa'oban sama ad-diro satu rajab tabadal mat-mat-mat-az-ziyarotu az-ziyarotu si syahri mat-mat-ad-ro satu ad-darosatu fi syahri rojaba saya Alvan disini kan ada tashdid karena harakan itu dibawahnya tashdid berarti di bahasnya itu kasro sama juga yang ini ulang lagi mas az-ziyarotu mat-mat-ziyarotu az-ziyarotu fi syabana mat-mat-diro satu ad-diro satu fi rojaba anggar anggar barakallah baik maafi ikum barog kawas tadi ya ters karamas naupal mas naupal Amin. Al-Hajjuh fi shahri dhil-Hijjah. Matal-Ikhtibaru? Al-Ikhtibaru fi shahri al-Muharram. Fi shahri al-Muharram. Ibarakafallallahu fey. Maafiq, baragamu maastad. Karamasful Yadim. Maafiq, baragamu maastad. Orangraan al-Qamsi wal-Gurfa. Maafiq, baragamu maastad. Al-Qamiso, al-Qamiso. Maafiq, baragamu maastad. Maafiq, baragamu maastad. Maafiq, baragamu maastad. Alkomiso Ustaz? Ustaz? Ustaz, ini ringan Mas Mulyaji tadi suaranya Sekarang gimana? Udah jelas? Sampai mas Aina alkolakta Alkomiso Kholakduhu Vil Gurfati Aina alkolakta Almalabisa Kholakduhu Fisakwati Baik Almalabis disini Mudakar atau Mu'anaz? Mu'anaz, Tad Mu'krut atau Jama' Jama' Ya, pokoknya kalau misalkan Benda yang tidak berakal Dan dia itu dalam keadaan Jama' maka di mu'anazkan Na'am, Tad Na'am, Tad Berarti apa? Kholakduhu atau Kholak Kholakduha Kholakduha Fisakwati Na'am, Kholakduha Fisakwati Fisakwati Na'am, Tad Na'am, Tad Nuntabat al-asab Al-bayt 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 Aina kholakta Al-bayt Al-bayt Daya, Kuntaz Al-atwab Al-bayt Al-hammab Aina kholakta Al-atwab Kholakduha Al-hammab Kuntaz Barakallahu Qubbaran Mas Miftah Dera Ustaz Al-malabisa Malabisa Riyadh Aina kholakta Malabisa Riyadh Kholakduhu Ingat Malabisa itu Jamak Atau Jamak Ustaz Kholakta Fisakwati Madrasati Muntaz Al-Qunson Aina kholakta Al-Qunson Ini Jamak Lagi Kholaktuha Fil Funduk Muntaz Fil Funduk Muntaz Barakallahu Saya ulangi lagi ya Jadi disini Antum Lihat Aina kholakta Khabbal Ihram Ingat Kholak Taitu Apa itu Melepas Lawan Kata dari Labisa Kalau Memakai itu Kan Labisa Kalau Melepas itu Kholak Makanya disini Talib yang kedua Mengatakan Kholaktuhu Fil Kunuk Kholaktuhu Karena Disini itu Domer kembali Ke Tawbah Tawbah Disini Mufrut Akan Tetapi ketika Kita disini Jamak Contohnya Seperti Al-Malabis Al-Athwab Malabis Malabis Al-Riyaboh Al-Kumsun Ini jamak Nah ketika Jamak Yang tidak berakal Maka Kita Mu'anaskan Dan Mu'anaskannya Itu Dia itu Menjadi Mufrut Contohnya Misalkan Al-Athwab Saya tulis Disini Saya tulis Disini Salah Al-Athwab Al-Athwab Itu Jamak Temuk Jamak Jamak Karena Jamak Maka Kita Jadikan Dia itu Sebagai Mu Bundakar Temuan Mu'anaskan Kenapa Mu'anaskan Karena Saya Tinggal Jamak Yang Menakal Mu'anaskan Muntas Karena Jamak Yang tidak Berakal Itu Maka Dia menjadi Mu'anaskan Contoh Al-Athwab Nah Al-Athwab Disini Jamak Dari Saubun Jadi ketika Baju-baju Baru Berarti Al-Athwab Jadi Datun Jadi Datun Ya Al-Athwab Jadi Datun Tapi Kalau Orang Berakal Itu Apa Kita Jamakan Contohnya At-Tullab Tulab Itu Jamak Dari Apa Mufrutnya Apa Tolibun Tolibun Berarti Kalau Tulab Baru Pelajar Yang Baru Berarti At-Tullab Apa Jadi Dun Nah Kalau Misalkan Yang Berakal Kita Tulab Itu Kita Jamakan Begitu Jadinya Kita Jamakan Berarti Apa At-Tullab Itu Berakal At-Tullab Itu Berakal Maka Khabarnya Kita Dijamakan Juga At-Tullab Jududun Berbeda Ketika Jamak Itu Tidak Berakal Contohnya Al-Aswab Al-Aswab Itu Berakal Tidak Berakal Makanya Kita Kata Bendanya Kita Jamakan Dan Ini Khabarnya Itu Kita Jangan Dijamakan Tidak Seperti Yang Berakal Kalau At-Tullab Itu Dijamakan Kemudian Jududunya Dijamakan Dari Kata Jadi Jamanya Jadi Judud Tapi Kalau Yang Tidak Berakal Maka Kita Jamakan Isinya Nah Khabarnya Itu Kita Jangan Dijamakan Kita Mufra Tetapi Mufra Itu Mu'annas Ya Mufra Itu Mu'annas Al-Aswab Jadi Datun Contohnya Misalnya Kolamun Kolamun Jamaknya Apa Aklamun Kalau Aklamun Berarti Pulpen Pulpen Yang baru Berarti Apa Aklamun Jadi Datun Jadi Bisa Bisa Dipahami Semua Ya Insya Allah Baratullah Fikon Ada pertanyaan Ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita lanjut Ke Afan 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 Itu Misalnya Fik Syahri Romal Bona Itu contohnya Seperti Itu Fik Syahri Rojaba Itu bukan Mudof Syahri Roma Syahri Rojaba Nah Itu Ini Apa Namanya Kadang Meskipun Mudof Itu Tidak Ada Yang Tidak Boleh Ditawinkan Ada Juga Yang Tidak Boleh Apa Namanya Gak boleh Dikasrokan Contohnya Romadon Itu Gak boleh Jadi Romadoni Kenapa Ntar Antom Ketika Belajar Mamnu Minasoro Itu Akan Dipelajari Tapi Kalau Sekarang Kita Gak Dipelajari Semua Nama Bulan Termasuk Mamnu Minasoro Apa Semua Nama Bulan Termasuk Mamnu Minasoro Kalau Dulu Hidjah Apa Dulu Hidjati Dulu Hidjati Dulu Hidjati Oh Gitu Tapi Ntar kan Diajari Dua Ntar Ntar Pelajari Di Nahu Itu Ya Oke Pokoknya Ada yang Ada yang Boleh Apa Namanya Kasur Ada yang Boleh Itu Insya Lalu Ntar Tahap Ntar Antom Akan Pelajari Di Ilmu Nahu Iya Ntar Nah Sekarang Kita Disini Sudah Belum Laten Yang Disini Ada yang Mas Ingat Belum ya Belum ya Soalnya Kemarin Saya Ingat Itu Perkir Itu Di Laten Yang Di Awal Ya Sekarang Mas Akbar Cimahi Mas Akbar Mas Gendi Arianto Alhamdulillah Alhamdulillah Atadrib Atalib Atadrib Atalib Atalib Tabadil As-soal Waljawab Ma'a Zamilik Kama Fil Mithal Al-Mithal Kam Shautan Tuftah Tuftu Sabat Ashwato Sekarang Latiah Saitu Saita Sabat Ashwato Kam Kam Saita Kam Sautan Saita Saita Sabat Ashwato Saitu Saitu Sabat Ashwato Sabat Ashwato Saitu Ya Saitu 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 Sabat Ashwato Tapi yang kedua Yang kedua Istarait Kam Kam Istaraita Istaraitu Ashwato Ashwato Saitu Korotu Kam Korotu Korotu Saitu Kutubin Barakallah Fik Kala Saitu Saitu Putaran berarti tujuh utara bismillah kam kam solaita solaitu khomsa solawatin kam akal kam akal ta akal tu salasata wajabatin kam daros ta daros tu arba'ah hisosin syukur barakallah sekarang kita ke latihan yang keempat atletrip arwah bihati di sini berikan itu ya jumalan kamar filmikal malu gak bisa hati disini dari kata solaitu rock atini dari kata solat soli rokatan atau rock atun disini nah itu satu rokaat ketika menjadi tambahita itu buat mutakalim jadi apa solaitu rock atini ya as itu jadi rock atan jadi rock atan saya tulis ya pertama dari kata solat kemudian rock at rock rock atun rock atan rock atani rock atani ini kalau rock atani itu dua contohnya misalkan kolamani kolamani kalau satu kan kolamun kalau dua kolamani kalau dik berarti dijamakan aklam nah kalau ini berarti solat rock atun itu satu kalau dua rock atan kalau misalkan di jama kan kita jaman rock at rock at nah karena disini latihannya dijadikan mu apa mutana atau dua rock at gitu kan kok jadinya sama nun nah ingat kita ini ya pahami secara dasar aja ya ingat solat itu berarti sekunit disini mutakalim anak itu kan solat itu berarti fiil kata kejani solat itu berarti setelah solat itu berarti setelahnya itu langsung ke jadi gadinya aslinya itu alisa manun tapi karena habis fiil sama mutakalim nya saya berarti ininya alimnya jadinya ya jadi rock ataini rock ataini gitu kenapa ustad nah ntar antum kalau belajar naku ntar ada fiil fail dan makul b nah disini antum jadi alimnya itu diganti diganti menjadi ya sama 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 juga ini ya rock ataini itu dua rock rock ataini juga dua rock perbedanya apa kalau rock ataini itu ketika margo kalau rock ataini itu ketika mansud itu maksud itu pat contohnya misalkan kolamun nah saya ngambil aku tuh kolaman kalau 20 pun aku tuh kolam ini ingat sarannya apa sarannya yang penting disininya nih fiil sama mutakalim itu selalu apa mutakalim ya soalnya itu maksudnya itu biar kita nger pakai rumus dulu nih ya karena kalau pakai rumus ngerantum lumayan nih udah pernah belajar mafulbi atau belum teman-teman yang lain nah kalau ulas berarti kan ada fiil fail dan mafulbi ya maksudnya kalau misalkan rock ataini solaitu rock ataini ahadu kolamaini gitu ya contohnya saya ambilin ini koro'a kalau saya berarti koro'a itu kita bayini kenapa kita bayini kalau antum sudah belajar maful apa berarti disini kita bayini disini mafulbi mensub ya maksud pokoknya mafulbi itu selalu mansub ya koro'a itu kita bayini itu kalau dua berarti alifnya itu aslinya itu begini aslinya ini ahli sama nun ini ketika apa ketika marfu ketika marfu itu berarti harus pakai alif tapi kalau masuk pak hanya sama nun bisa dipahami atau belum yang lain bagaimana yang lain coba kita latihan ya baik mas Taufikul Hadi Taufikul Hadi namun set sama Taufikul Mas Taufikul Hadi namun set korok kitab kitabun korok korok kitabani kitabaini amilah yaum amil tu yaum maini amun tas baik barakat laki namun set nam sekarang mas Fawzi Rahman naam jazakal akhir ustad surat salis amil tu yaum maini mas 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 mu wafi 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 ustad 6 ustamir fakot fakot tu hakibai ini akal tu samakai ini kod kodi tu kodai tu kodai tu dua-dua ya mas iya type barakat Allah sekarang mas hengki anas mas hengki tanpa dol mas hengki yuk maud kita kita akan ditemui yang lain nam sted nam tabat mas minal awal zed la kodaitu min kodok wa laylah kodok laylatun kodaitu laylatayni summa darosa hissatun darosa hissatayni arishatayni muntaz barakat bau di kum saya kopi kasi antum sendiri yang buat semuanya dari diri antum sendiri mas dendi arianto selamat mustah antum buat sendiri terserah mau ngambil dari sendiri mungkin mau ngambil dari yang lain lakin sendiri ayo katab tuh kis sotayni sah satu lagi korok tuh kitab bayi muntaz barakat lalui baik sekarang mas ada lagi yang belum anas dat amt patul mas ahmad sopian amt patul mas marah kabar ada anak buat sendiri oke tip katab tuh kitab bayi suma jelas tuh apa ya satunya lagi itu daros tuh hisotayni daros tuh hisotayni barakat assalamualaikum ada pertanyaan dari antum semua topol alamat nasob ini sama dengan ini saya sama dengan jamah mudhakar salim saya nasob 6 darantun darantun ini akan mengatakan jamah muanass apa mudhakar salim satunya gak bagaimana kan kalau itu kan muslim muslim ini itu kan muslim tapi muslim udah belajar belum yang tentang jamah kolestad nah mustad terus ini tadi yang fakod hakibatain fakod mas ini makna makna pakod makna azalah yuzilo maman azalah yuzilo azalah hanya hanya mamana muzil hilang atau hilang pakod itu azalah yuzil apa hilang hilang menghilangkan pakod hakibatain aku telah kehilangan aku telah kehilangan dua tas hakibatain kan asli hakibatan tapi kalau pakainya alif yang ini saya ulangi yang alif ini rok atan ini kalau misalkan marko atau doma tapi kalau misalkan manso itu alifnya itu kita berjalan dengannya banyak berarti apa kalau mutana itu jadi ada dua rok atan sama rok atini kalau rok atan itu untuk apa marko itu ya nah kalau rok atini berarti untuk manso gitu manso le itu rok atini ada lagi yang lain atau betul kalau lebih dari dua itu gimana rok atun rok atun nah kalau lebih dari dua berarti ikutnya mau sana atau mufra jamak jamak kalau jamak itu kan pokoknya kalau jamak itu diatasnya dua ya pokoknya kalau jamak itu jadi diatasnya dua kalau diatasnya dua berarti disebutmu jamak ketika jamak berarti kita jamakan pertama kita harus tahu jamak itu ada berapa ada tiga yang pertama yang pertama yang kedua yang ketiga jamak taksir jamak taksir nah kita harus tahu kalau jamak mudakar salim berarti ditambah apa muslimuna gitu wasaman ya saya tahu disini nih pokoknya kalau jamak mudakar salim berarti kita apa tambah muslimuna muslimuna kalau gak muslima ini muslimuna ya nah itu wasamanun nah kalau misalkan untuk ininya berarti muslimina beda kan ya muslimina ini untuk jamak tapi kalau musana nih ini aja dulu nih saya buat yang ini dulu yang muslimun ini untuk muslimun kalau jamak kalau musana muslima muslima muslimun 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 ingat kemudian kalau yang yang satu lagi apa kan ada dua muslimina muslimina jangan muslima ini lagi muslimina muslimina muslimin gitu ya ini biar kita muda itu kenapa kita ngambil kata muslim biasanya kata muslim itu kita sering dengarkan muslim itu kan ya biar kita ngebingung itu kita cari yang muda aja dulu banyak muslimun muslimani muslimina itu untuk mushananya kalau jamnya muslimuna sama muslimina ini jamak apa musabkar salim musabkar salim nanti kalau jamak muana salim nah itu tinggal ditambah muslimat jadi pertama muslimatun jadi muslimat kalau mushananya mus muslimat 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 ini nah itu udah pokoknya kalau jamak itu tinggal tambah kalau mushananya tinggal tambah alisaman nun kalau enggak ya sama nun kalau misalkan yang selanjutnya buah saman nun ini alisaman nun itu ketika marfo buah saman nun juga kita marfo muslimina baru disitu diganti setia sama nun tadi kita marfo nah kalau jamaknya muana ini juga sama kalau jamak muana itu tinggal tambah alisaman muslimat kalau yang muslimatan sama juga tambah alisaman nun itu ya nah kalau misalkan jamak hasil baru itu yang tidak peraturan nah itu harus kita hafal kalau muslimuna kan ini beraturan muslim sama aja ya dari atas sampai ke bawah itu sama aja tinggal kita tambah alisaman nun atau alisaman nun atau alisaman nun atau alisaman nun tapi kalau jamak taksir itu enggak dari kata kolam jadi aklamun ada pertanyaan enggak ada ya kita lanjutkan latihan berikutnya baik sekarang mas Muhammad Saputra mas Muhammad Saputra kalau tidak ada kita akan juga lain mas Arvan mas Arvan kita lanjutkan kemudian yang lain mas ikhsan hadiansa saat wujud na'am Tafatul Mas atadrib al-homis tabadalist al-haisaman al-misa mata wasulta ilal masjidil haram masjidil maktah maktah al-maghrib mata mata wasulta ilal maktah maktah wasultu ba'dal asr wasultu ba'dal maghrib muntas satu lagi yang ini al-mahdi'inah al-fajr mata wasulta ilal maktah wasultu ba'dal fajr no'a na'am barakallahu bagi teman-teman yang ini ya kita mungkin gak menerjemahkan ya tapi kalau misalnya antum ada yang tidak tahu artnya tolong tanya ya saya anggap antum berarti sudah paham itu ketika benar membaca itu ya tapi kalau kayak tadi ada teman-teman kita yang tanya fakoda berarti kan dia mungkin ada yang belum tahu baru kita jelaskan itu ya karena disini kan sudah ada kan di hiwarnya itu kan ya makanya bagi teman-teman yang belum tahu artnya tolong tanyakan gitu wasultu sampai tadi nah benar disini mata wasultu ilal masjidil haram kapan wasultu kamu sampai kamu masjidil haram itu berarti kamu sampai berarti menunjukkan telah sampai ya masih tidak selalu kita menerjemahkan itu telah sampai mungkin kapan kamu sampai wasultu ba'dal asri saya sampai setelah setelah asar atau setelah asar itu ya ibarakul lofiq kita lanjutkan yang lain mas Ahmad afandi mas Ahmad afandi mas Ahmad afandi maju oke sekarang mas rif tanda aditya sekarang jelas mas nam ustad maju wadih nam tawafatul mas tawafatul mas matawas matawas salta ilal madina mas saltu ba'dal fajri disini mata was salta ilal musdalifah musdalifah mata was salta ilal ilal musdalifah musdalifah muntas barakul lofiq biq barakul kemudian mas rif tanda aditya muntas 6 mas rip tanda maju kalau tidak ada kita ganti ke mas kun kuntara maju 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 muntas terus yang ini minah mata mata wassalta ilal minah wassaltu ba'dal zuhri muntas terus almasyid anabawi mata wassalta ilal masjidin nabawi wassaltu ba'dal isya muntas barakul assalamualaikum wa'alaikum marah hebat nah sekarang kita ke angka ya kan tadi kan kita sudah membaca apa namanya yang ini kita sudah membaca tadi yang wahid apa namanya wahid asyara itu kan ahada yang ahada apa ahada asyara ahada asyara cuma isna asyara muntas isna asyara salah 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 ini ketika kita menghitung wahid isna salah salah khumsa itu kan ya karena disini kita menghitung berarti berhitungan ahada asyara ihna asyara salah salah itu kan ya nah itu untuk perhitungan nah kalau ini kita beda disini ini misalkan kita apa namanya perhitungan itu pakai apa anumlihat anumlihat natufu biljomi tani asyara berarti apa natufu kami tawaf artinya apa tawaf tawaf biljomi tani berarti pada hari ke 12 hari 11 hari ke 12 hari ke 13 ini perhitungannya bukan tadi lagi bukan ahada asyara asyara lagi salah tata asyara itu beda kalau yang tadi ahada asyara ihna asyara itu untuk perhitungannya kalau bahasa kita 1 2 3 4 11 12 13 bisa dipahami semua ya nah kalau yang ini beda kalau ini berarti apa hari ke apa hari pertama hari kedua hari ketiga ini beda kan disini ya bisa dipahami atau belum nih misal misal contohnya yang pernah kita baca atadrip ini apa bahasa ini asyari 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 kita lanjut ya mas kun kun tak patul mas nah terus nadrusu pi ahadi asyari saat kalau kalau sebelah ada ada yang bisa bantu Al-Hadiah Asaro 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 Satu lagi mas Yang ini Ya'amalu Yang 14 apa Langsung aja ke sana Yang disini ulangi Natrusu Ya bentar Ambil lagi belajar Natrusu Fil-Yawmi Al-Hadiah Asaro Ingat Al-Hadiah Karena Kalau dibaca iji itu Berat itu ya Makanya Fil-Hadiah Asaro Karena Disini kan ada Fil-Yawmi Fil-Yawmi Al-Hadiah Asaro Tidak betul mas Kun-kun Yang Ya'amalu Tidak malu Ya'amalu Arba Arba Al-Hadiah Asaro Kalau 4 berarti Ar-Robi Ar-Robi Asaro Lalu Ar-Robi Ar-Robi Asaro Jadi saya ulangi ya, ketiga kemudian angka 14 angka 14 itu apa kalau perhitungannya kita lihat 14 itu apa kita lihat ke atas biar kelihatan diantung ya mana 14 ini perhitungannya ini untuk misalnya kita ngitungin dari sini sampai itu untuk hitungan tapi kalau yang tadi bukan hitungan tetapi ini buat keingkatan itu ya misalnya kalau satu kan yang pertama yang kedua, yang ketiga yang keempat gitu kan sampai yang kesebelas, yang ke 12, keempat belas gitu kan ya, nah sama juga dalam bahasa rapada berarti apa kami mengelilingi hari apa di hari ke 12 berarti ini nah, kalau ini bukan arba'ata tapi arrobi arrobi asaro ya mungkin koidanya singkatnya koidanya singkat 23 misalnya kita jari-jari ini ya kita ngitung wafid event kalafa arba'a komsa itu kan ya komsa sita sama namanya tisa asaro ya kan itu perhitungannya untuk hitungan 1, 2, 3, 4 tapi kalau yang perbedaannya disini pernah makanya saya tadi bilang disini atadrip bukan sita apa sita itu kan ya kalau kita bacanya sita itu perhitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu wahid ina salah arba'a komsa sita itu untuk perhitungan akan tetapi kalau misalnya atadrip berarti apa latihan keberapa latihan bukanlah latihan nomor 1 itu kan 1, 2 itu kan latihan 1 tapi disini kita hitungannya apa latihan pertama latihan kedua latihan ketiga latihan keempat nah mungkin Anda pernah enggak ketika membuat ini kayak karya karya ilmiah pernah pernah misalkan kita itu kan bab pertama bab kedua bab ketiga benar apa salah nah itu begitu ya ini ya cara merubahnya jadi dari hitungan ke itu rumusnya nah itu dihafal dihafal namanya ini kan dari angka 11 ya ya berarti tadi apa al-yaumu apa kejomi al-hadi asara kejomi al-hadi asara nah kalau 12 apa al-yaumnya saya enggak tulis ya langsung asani asani asara kalau 13 berarti apa atali asari asaro kalau 14 apa al-robi al-robi asaro 15 al-robi 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 asaro asaro asari asari asaro asari asaro kalau 16 apa asari asaro asaro kalau misalkan 17 asabi asaro asaro 18 asamin sampai atas udah sampai itu dulu antum dihafal ya baik kita ke teman yang lain mas posnari siap siap kita selesaikan dulu yang ini tafadol nadhabu fi yaum il khomis asaro fi yaum il khomis asaro taif yang kedua nah nah dhuru fil fil yaumi asadis asaro muntas bar itu kayaknya tadi salah deh bukan asaro tapi nadhabu khomis asaro tadi tadi ucapannya apa masnya kalau gak salah dengarnya itu asaro doang oh taif bar kallafi jadi disini nadhabu al-khomis asaro ini angka 15 ya bukan ini bukan 0 ya tapi 5 ya bukan angka 0 makanya benar tadi nadhabu fil yumi al-khomis asaro menah duru asadis asaro taif sekarang tadi siapa mas siapa kusnari mas kusnari sudah atau belum mas sudah tadi apa yang ini nadhabu apa nadhabu fil yumi al-khomis asaro muntas nadhabu fil yumi al-khomis asaro muntas barakallahu fi kemudian mas hengki yuliansa mas hengki ini yugadir kalau nahnu berarti apa jadinya nugadir nugadir fi yumi 17 17 17 17 asaro asabit asabit asaro asabit terakhir ya silu nasilu biomi samani asyara atamin atamin asyara atamin asyara ya nah apakah ini ya atani asyara atani asyara atani asyara atani asyara atani asyara ini mau gak mau itu harus diarti ya kalau lama-lama kita ketika kita menjelaskan itu antum udah paham apa namanya ketika antum melihat di ukuran yang ini latihan atadrib bukan tapi asyara atadrib 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 atani tapi kalau kita hitung wahid inen salata arba'ah khonsah dan seterusnya untuk penghitungan tapi kalau untuk urutan latihan atadrib atani asyara atadrib atalit asyara ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan insyaallah bisa dipahami semua ya insyaallah ntar dilatihan apa namanya atau ujian untuk ujian antum dilatih sampai yang tadi ya yang tentang hitungan ya kita lihat sudah dipahami atau belum kalau bisa menjawab berarti antum sudah paham tapi kalau belum bisa menjawab berarti insyaallah kita ulang-ulang ya kita kasih kesempatan ini satu orang untuk bertanya apa yang lainnya kalau tidak ada kami ucapkan yang tadi kalau kita kita baca misalnya al-khom su al-khom si al-khom sa'a syara al-khomis al-khomis su asabi pokoknya antum kayak asabi ar-robi itu ya panjangin huruf yang apa nanya yang ketiganya berarti kan ro alif kemudian banyak di dikasroh contoh kayak gini asa kan panjangin kemudian huruf langit dikasrohkan ro banyak dikasrohkan ho minnya dikasrohkan sa dan juga dikasrohkan asadis al-khomis al-khomis asalis makanya antum kalau bisa huruf yang al-awwal asani asalis al-rabi al-khomis asadis oh gitu antum dibiasakan disitu asabir asamin atasir soal itu akan membantu kita ketika kita menghitung antum bedakan ketika wahid ihnya salah itu untuk berhitungan misalkan ada berapa orang 1,2,3,4,5 kita menghitung wahid ihnya salah tapi kalau kita menghitung ini kali yang pertama kali yang kedua kali yang ketiga baru atolibu al-awwal atolibu asali atolibu asali apa murd yang pertama murd yang kedua murd yang ketiga dalam bahasa Indonesia kalau kita menghitung kan 1,2,3,4 tapi kalau kita menghitung ini siswa yang pertama siswa yang kedua siswa yang ketiga itu maksudnya disini siswa yang pertama itu maksudnya begini atolibu al-awwal berarti siswa yang pertama atolibu asali berarti apa siswa yang kedua itu oke bisa diperahami semua insyaallah ada lagi yang lain ustad atolibu awal kalau atolibu al-ula bisa gak bisa kenapa tolib itu mudakar atau muhanas berarti mudakar atau muhanas kita lihat sedikit lagi saya minta wakum sedikit biar anda melihat disini di buku ini ada al-wah datu biasanya di akhir itu ada apa cepatkan disini di awal awal nah ini bentar lagi nah ini kita asalnya asrohnya itu hapus ya jangan diperfikirkan kalau berarti apa al-wah datu al-khamisa contohnya kayak tadi al-wah datu al-ula mas kenapa karena al-wah datu itu muhanas makanya al-ulanya pakai muhanas kalau kedua berarti al-wah datu ashania antum lihat aja di buku yang ini al-wah datu antar antum baca al-wah datu al-ula al-wah datu ashania al-wah datu ashalisa al-rabi al-khamisa itu mas itu kalau muhanas paham ya mas kalau muhanas beda at-tolibu al-awal enggak al-ula itu sudah paham atau belum nah mustah insyaallah pokoknya semuanya ya saya ulangi lagi kalau hitungan 1, 2, 3 berarti wahid dan seterusnya kalau misalkan untuk satu misalkan at-tolib at-tolib itu mudakar itu muhanas mudakar berarti at-tolibu al-awal at-tolibu at-hani at-tolibu at-halif itu untuk mudakar tapi kalau muhanas nah kita contohnya nih al-wahdatu bukan pakai al-awal lagi tetapi al-ula kenapa karena al-wahdatu disini muhanas kalau mudakar contohnya at-tolib ya kalau antum masih ingat ad-doru ad-doru al-khomis ad-doru disini kan mudakar makanya makanya al-khomis as-sadis bisa dipahami semua sudah ya takutnya teman-teman yang lain terutama yang di kepulauan atau dimana yang jauh mungkin sudah larut malam dan saya minta maaf semoga Allah jalan-jalan memudahkan kita dan tolong bagi teman-teman yang mau bertanya atau yang lainnya mungkin Jabri atau yang lainnya dan insya Allah kita diskusikan dan mungkin dari yang lain mungkin dari apa namanya ucapan saya atau mungkin terjelasannya kurang pahami atau mungkin ada yang kurang pas atau mungkin ada yang salah mohon di korasi kita tutup dengan kapal majlis subhanakallah maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih